Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa pemirsa dimanapun anda berada Program Bincang Sehat Persembahan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Hadir menjumpai anda Kali ini bersama saya Dede Hasan Tentunya kami akan membahas tentang bagaimana Derajat Kesehatan yang akan meningkatkan Investasi pembangunan sumber daya Manusia yang mumpuni dan juga Yang sempurna dengan itu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Telah menelurkan dan juga melahirkan Program Prioritas yaitu Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dan juga Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dan tentunya kami hadir di Desa Batu Raja di Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Morainim Provinsi Sumatera Selatan Untuk itu langsung saja kami sapa Selamat pagi Bapak Ibu apa kabar? Selamat pagi Sehat gak loh? Sehat Salam sehat Salam sehat Boleh dong tepuk tangan yang paling meriah Luar biasa ya Dan yang pasti pada kesempatan kali ini Kami juga sudah hadir narasumber Ini jauh-jauh datang Anggota Komisi 9 DPR RI Ada Ibu Suryani Caniagu Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Ibu sehat ya Bu ya? Sehat ya? Dan juga sudah hadir bersama kita Kepala Dinas Kabupaten Morainim Ada Ibu Vivi Mariani Apa kabar Ibu? Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Senang sekali rasanya Masyarakat di Desa Batu Raja Berjumpa bersama Serikandi Serikandi luar biasa ini Kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Baik Ibu Irma dan juga Ibu Vivi Ini berkaitan dengan investasi Pembangunan sumber daya manusia Yang produktif yang pasti ya Untuk kepentingan kita Sosial, ekonomi dan juga Kementerian lainnya Mungkin saya kepada Ibu Vivi terlebih dahulu ya Bu ya Ibu Vivi melihat kondisi masyarakat Morainim Khususnya dari Desa Batu Raja Kecapatan Rambang Danggu Seperti apa kondisi gambaran secara umum Dari kesehatan yang ada disini? Terima kasih Mas Desa atas kesempatannya Untuk kondisi masyarakat Kesehatan masyarakat Umumnya Kabupaten Morainim Alhamdulillah Program-program utama di Kabupaten Morainim Itu sudah Rata-rata sudah mencapai target Seperti program utama kami Itu kesehatan ibu dan anak Dimana kesehatan ibu dan anak Lebih menekankan kepada Penurunan angka kematian ibu Dan penurunan angka kematian bayi Di Morainim untuk tahun 2017 Angka kematian ibu ada sekitar 60 per 100 ribu kelahiran hidup Sementara target nasional itu berada Di angka 309 per 100 ribu kelahiran hidup Alhamdulillah sudah jauh di bawah Kemudian untuk angka kematian bayi Itu Morainim 4,9 per 1000 kelahiran hidup Sementara target nasional itu 24 per 1000 kelahiran hidup Juga Morainim Jauh di bawah target yang sudah ditetapkan Dan Alhamdulillah kami ke depan Mungkin akan terus menurunkan Angka kematian ibu dan anak Karena memang angka kematian ibu ini menjadi persatuan serius Bagi jenis kesehatan dari Morainim Baik Ibu Irma melihat kondisi bawah Memang salah satu ya Bu ya Ini salah satu permasalahan yang ada Pada kesehatan di Kabupaten Morainim ini Adalah angka kematian ibu dan anak Nah mungkin dari anggota komisi 9 ini sendiri Bu Membawai apa saja sebenarnya dalam kinerja Berkaitan dengan kesehatan ini Selamat pagi Pak Mirsa semua Komisi 9 DPR RI punya mitra kerja 6 institusi Yang pertama Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Kesehatan BKKBN BPJS Kesehatan BPJS Tenaga Kerja Dan BP POM Yang memang menjadi prioritas itu bagian mana saja Bu sebenarnya Apakah semuanya menjadi prioritas? Kesehatan itu prioritas utama dari sebuah bangsa ya Karena dari jiwa yang sehat akan lahir tubuh yang kuat Itu makanya pemerintah Republik Indonesia Melalui Pak Jokowi JK hari ini Memberikan program yang namanya BPJS Kesehatan Dari program ini Pemerintah Pak Jokowi JK sudah memberikan 89 juta jiwa Untuk kartu BPJS gratis Jadi dari 250 juta jiwa Pemerintah sudah memberikan kartu pengobatan gratis Untuk 89 juta jiwa Nah target Komisi 9 dan pemerintah Pada tahun 2019 nanti Kita bisa mencapai sekitar 150 juta jiwa Sekitar 45% lah dari seluruh total penduduk Indonesia Kenapa? Karena pemerintah ingin agar seluruh masyarakat Indonesia itu sehat Karena berapapun biaya pengobatan kuratif Untuk pengobatan tidak akan cukup ketika preventifnya tidak jalan Itu yang paling penting untuk tindakan preventifnya ya Ibu Girma Nah ini dari jelas kesehatan Muara Inim Ibu Vivi Langkah preventif apa yang dilakukan agar kiranya Masyarakat khususnya di Muara Inim ya Di kecamatan Rabang Dangku di desa Batu Raja ini juga Bisa dapat hidup sehat Kemudian juga penyakit tidak menular Ataupun penyakit menular itu bisa diminimalisir Bagaimana Bu Vivi langkahnya? Terima kasih Sebenarnya kami di kabupaten meneruskan program unggulan dari Kementerian Kesehatan Yang merupakan juga nawacita dari Presiden RI Nawacita kelima Program unggulan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah Germas Gerakan masyarakat hidup sehat Program ini melibatkan seluruh sektor Untuk memacu supaya masyarakat itu punya keinginan Punya kemauan Dan punya kemampuan untuk merubah pola hidup menjadi hidup sehat Sehingga ini akan menekan angka kesakitan dan angka kematian Akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular Sejauh ini Ibu Vivi apa yang dirasakan oleh masyarakat itu dengan penyakit menular Ataupun tidak menular yang paling tinggi frekuensinya yang sering dialami oleh masyarakat kita Sebenarnya kita ada perubahan pola penyakit dari beberapa tahun belakangan ini Kalau dulu penyakit kita yang paling banyak yaitu penyakit menular Seperti TBC, demam berdarah, malaria Dan program kita dari Kemenkes sama Kesehatan itu mati-matian Untuk mengeliminasi penyakit-penyakit tersebut Menular tersebut ya Sekarang pola penyakit berubah menjadi penyakit tidak menular Penyakit tidak menular itu kemungkinan disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat Penyakit tidak menular itu seperti penyakit jantung koroner Penyakit diabetes Hipertensi, darah tinggi Darah tinggi, kanker, dan segala macam Itu terjadi karena faktor pola hidup yang tidak sehat Betul Nah mungkin Ibu Irma sedikit mengomentari nih Ibu Bagaimana sih Ibu pola hidup masyarakat kita yang mungkin penyakit yang tidak menular itu semakin meningkat Kayaknya ya Yang darah tinggi makin banyak ya Betul nggak ya Bapak Ibu? Betul ya Kemudian mungkin kolesterol Apalagi habis lebaran ya makan ketupat, santan, dan lain sebagainya Kalau Ibu Irma boleh berkomentar seperti apa sih Ibu pola hidup saat ini masyarakat? Iya, hari ini saya melihat masyarakat kita masih belum peduli dengan kesehatan Masih belum banyak yang peduli Itu kita bisa lihat dari seberapa banyak anggota masyarakat yang masuk menjadi anggota BPJS Mandiri Jadi sebenarnya menjadi anggota BPJS Mandiri itu sangat-sangat menguntungkan Dengan hanya membayar 25.500 untuk kelas 3 Semua penyakit yang ditanggung oleh BPJS Semua penyakit ditanggung oleh BPJS Contohnya begini Bapak Ibu semua Kalau Bapak terkena penyakit jantung Penyakit jantung itu Pak Kalau Bapak kena itu satu ringnya itu harganya 150 juta kalau mau pasang ring Ya, dari mana kita punya uang 150 juta Mohon maaf, bukan kita mengenyampingkan pendapatan Bapak Satu ringnya 150 juta Kita mau berobat, nggak mungkin bisa berobat kalau orang-orang di desa seperti hari ini ya Tapi kalau Bapak menjadi anggota BPJS, Bapak bayar iuran 25.500 per bulan Per bulan ya Satu ring itu 150 juta itu di cover Pak Sampai lima ring juga di cover oleh BPJS Nah, itu keuntungan menjadi anggota BPJS Nah, yang masih menjadi masalah adalah Bapak-Bapak kita ini Kalau merokok sehari 20.000 itu nggak berat Tanyain, kita tanyain coba Pak Kalau merokok satu hari sebungkus nggak berat Pak ya Beli ya Nah, tetapi ketika disuruh bayar BPJS sebulan 25.500 pasti bilangnya berat Ya, padahal 25.500 itu untuk kesehatan Sementara rokok yang satu hari 20.000 itu untuk penyakit Nah, artinya tidak ada Ya, masih belum Ya, apa namanya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dirinya sendiri itu masih belum Baik, Bu Irma dengan adanya BPJS ini kan cukup membantu sebenarnya Bu Irma ya Bagi masyarakat Seperti apa sebenarnya dari antusis dari masyarakat untuk bisa mendaftarkan diri secara mandiri Sejauh ini Ya, itu tadi seperti saya bilang Bapak-Bapak Bapak coba bayangkan kalau Bapak sakit Yang biayanya luar biasa Sekarang ini Pak banyak sekali penyakit-penyakit tidak menular yang Karena gaya hidup tidak sehat kita Ya, makanan sembarangan Sekarang banyak sekali makanan kita itu mengandung formalin Mengandung borak Mengandung zat pewarna kain Kami baru saja melakukan tes untuk makanan di Sumatera Selatan Itu tahu dan mie basah di Sumatera Selatan itu positif Ya, positif mengandung formalin Iya Ya Sementara kue-kue yang ada di Sumatera Selatan itu Nah, 42% kalau tidak salah kemarin juga mengandung zat pewarna kain Kalau ini yang terus-terusan kita makan Tentu akan menimbulkan penyakit yang seperti Adinda tadi bilang Ya, penyakit tidak menular tadi Penyakit tidak menular tadi seperti misalnya tadi disampaikan akibat dari kolesterol Ada jantung, ada diabetes Kencing manis Pak, ujiwa gitu Kencing manis ya Kemudian juga ada misalnya penyakit syarab dan lain sebagainya Hipertensi dan lain sebagainya Nah, kalau saja bapak-bapak paham bahwa kesehatan itu mahal Pastinya bapak-bapak dan ibu akan dengan senang hati menjadi anggota BPJS mandiri Nah, itu yang paling penting ya Mendaftarkan diri secara mandiri Sama saja dengan mendukung bagaimana program pemerintah Ibu Vivi melihat kondisi bahwa memang dari gerakan masyarakat hidup sehat ini kan Banyak sekali cakupan yang sangat luas Sampai ke daerah itu bagaimana sih ibu? Apalagi sampai ke desa-desa ya Termasuk desa Batu Raja, kecamatan Rambang Dangtu ini bagaimana ibu? Untuk gerakan masyarakat hidup sehat itu Untuk pertama kali disanangkan itu baru ada tiga kegiatan Yang wajib dilaksanakan Yang pertama yaitu rajin beraktivitas fisik Kalau untuk bapak-bapak di desa mungkin sudah setiap hari Jam hari ya, pesawat Terus paling untuk ibu-ibu dan yang pekerja di kantoran Kemudian kegiatan yang kedua adalah Mengkonsumsi sayur dan buah Nah itu bu, sayur yang buah yang seperti apa? Kadang-kadang kita itu kan kalau yang namanya makan buah Atau juga makan sayur terlihat lebih mewah aja gitu ya Kalau makan buah khususnya ya Harus beli dulu seperti itu Tapi tadi kita bahas tapi tentunya ibu Fibi dan juga ibu Irma Kita akan kembali membahas dengan tema yang sama kita Dan tentunya kami akan nanti memberikan kesempatan Untuk bapak ibu langsung bertanya Bersama para narasumber kita dengan tema kita Yaitu bagaimana gerakan hidup masyarakat sehat Dan juga dengan tema-tema yang akan kita bahas selanjutnya Dan pemirsa, kami akan kembali lagi Usai jeda berikut ini Menurut data WHO, 2 juta kematian setiap tahunnya Terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik Tapi tak perlu khawatir Dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari Anda terhindar dari obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung Ayo, mulai sekarang lakukan aktivitas fisik Minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda Sekarang ini tuh banyak orang meninggal Sedangkan usia mereka tuh masih muda Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular Seperti serup, jantung, dan kanker Lalu bagaimana pencegahan ya Bu? Kan sekarang ada germas Apa tuh Bu? Gerakan masyarakat hidup sehat Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari Perbanyak makan sayur dan buah Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan Serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat Dan tidak meraka Sehat diawali dari saya Baik tentunya bincang sehat Kembali lagi tentunya dalam program yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dan tentunya sudah hadir bersama kami Ibu Vivi, Kepala Dinas Kesehatan Kompeten Muara Inim Dan juga Ibu Irma Suryani, Anggota Komisi 9 DPR RI Salam sehat Salam sehat Salam sehat Berikan temutangan yang paling meriah terlebih dahulu Waduh Ini ya Ibu Irma Kalau kita langsung menyentuh masyarakat yang ada di desa-desa Semangatnya luar biasa sekali Ini kelihatan semuanya sehat semua ya Amin Baik Saya ingin kasih kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya Bersama Ibu Vivi dan juga Ibu Irma Silahkan kami berikan dua pertanyaan terlebih dahulu ya Silahkan yang pertama langsung menuju ke mikrofon yang sudah disiapkan Sebutkan nama Ibu Kemudian dari desa mana mungkin Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Terima kasih Ibu disini Ibu memberikan kesempatan kepada saya Untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Disini Ibu saya mau menanyakan Apa mempaka program Indonesia Sehat Berkata keluarga bagi masyarakat Dan bagaimana kami Terlibat dalam program masyarakat PIS PKI TUBU Nama saya Herak Suara dari Kampung Satu Desa Batu Raja Kita berikan tangan dulu ya Ibu Herak Suara ya Silahkan pertanyaan selanjutnya Oh kayaknya Ibu-Ibu semua yang berani nih Saya nama saya Sari Indriyati Dari Kampung Satu Desa Batu Raja Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya Yang ingin saya tanyakan Sampai sejauh manakah Kira-kira program PIS PKI ini Sudah dijalankan di daerah Kabupaten Muara ini Saya kira itu pertanyaan saya Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Indriyani Luar biasa Ibu Irma, Ibu Vivi pertanyaannya bagus banget ya Kayaknya Ibu Irma kita kesempatan dulu kasih yang Yang di lapangan nih Bagaimana Ibu Vivi? Terima kasih Yang pertanyaan Ibu Suara Apa Manfaat PIS PKI PIS PKI itu kepanjangan dari Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan keluarga Jadi nanti ada petugas puskesmas Yang datang ke rumah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Mereka akan mendata Kesehatan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua Kemudian mereka juga akan melakukan Intervensi Maksudnya kalau ada Bapak-Bapak Ibu yang sedang sakit Akan langsung diberi pengobatan Kemudian data-data tersebut Nanti akan dibawa, dikumpulkan Kemudian akan kami analisis Jadi kita akan ketahuan nanti Oh desa, misalnya desa Batu Raja ini Masalah kesehatannya apa Kemudian kami akan melakukan Mencari apa solusi untuk Memecahkan masalah kesehatan Di desa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Kemudian Apa peran Bapak-Bapak Ibu-Ibu di sini Perannya adalah Membantu kami dalam Bisa dalam pengumpulan data Memberikan informasi yang benar Manfaatnya nanti bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Kami bisa langsung melakukan pengobatan Jadi kita bisa langsung bertanya Tentang masalah kesehatan Di keluarga secara personal Kepada petugas yang mendatangi Jadi artinya bahwa Dari petugas Itu akan datang langsung ke rumah-rumah Untuk mendata ya Mengukur mungkin berat badan Tensi darah Mungkin seperti itu ya Nah mungkin Ibu Irma Dengan apa yang program dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ini Apa akan kapan dari Ibu sendiri Dan apa yang harus dioptimalkan kembali Seperti itu Ya Program musantan sehat itu Diteruskan bagi seluruh masyarakat Indonesia Oleh kepercayaan yang sehat Diterjemahkan turun ke Kepada petugas Di seluruh wilayah Yang akan diperhatikan pertama Bentuk Kususus masnya Pas kesatunya Sudah Memenuhi kualitas yang ditentukan Ada lobernya Ada bilannya Opa-opatannya Mereka itu Nah kemudian yang pertama Ini yang kedua Tentu supporting pemerintah Terhadap Program ini Terkait masalah sumber daya manusianya Terkeluarga Terkeluarga yang datang ke rumah-rumah penduduk Itu juga harus diberi Supporting Pertama Terkait masalah Selebihnya Tujangannya Kemudian keamanannya Dan sebagainya Kenapa yang penting Tidak mungkin Program itu bisa jalan Kalau supporting Sumber daya manusianya Infrastrukturnya Dari-dari kini Pususus mas kita Tidak akan maksimal Melayani masyarakat Kalau dokternya Enggak ada Begitu ya Bu ya Dokternya enggak ada Satu hidup Cuman datang dua kali Tapi bicaranya Nusantara sehat Katanya juga Kemudian bidarnya juga Seminus kali datangnya Sama aja bohong Mau bicara nusantara sehat Dari cucu mana dulu Jadi yang penting Kepala desa Harus memberikan informasi Kepada kami Di DPR DPRD DPR konfisi Maupun DPR RI Apakah Sumber daya manusia Di Pususus mas itu Sudah ada Kemudian Fasilitas-fasilitasnya Juga sudah lengkap Kalau itu lengkap Tentu Program-program Yang diglontotkan Bagaimana mencari kesehatan Pasti akan maksimal Akan berjalan dengan baik ya Baiklah Nah mungkin Dari Ibu Vivi sendiri Tadi kan dijelaskan oleh Dari Ibu Irma Sebaiknya Pada FASKES Fasilitas kesehatan Tingkat pertama Mungkin Pususus mas lah ya Bu ya Kalau di kecamatan ya Seperti itu Bagaimana Bu Di Muaraenim sendiri Khusususnya di Kecamatan Rambang Dangpuh Alhamdulillah Kalau untuk Muaraenim Hampir semua kecamatan Itu ada puskesmas Dan tahun ini Tahun 2017 Sudah ada Dua puskesmas baru Di Kabupaten Muaraenim Dan malah Sudah ada Tiga rumah sakit Pratama TPD Yang didirikan oleh Pemerintah Begitu komitnya Pemerintah Kabupaten Muaraenim Untuk kesehatan Iya Lihatnya Secara Gambaran umum Itu sangat ideal sekali ya Bu ya Mungkin secara Di lapangan Ketika ada Bapak-bapak Atau Ibu-ibu Mungkin udah rasa pusing Pengen merobat Puskesmas Terus kemudian Harus dirujuk Ke rumah sakit Misalnya Bagaimana Bu Mekanismenya Ini mungkin agak sedikit Bingung ya masyarakat Gimana sih Mungkin karena kebanyakan Pengen merobat Langsung ke rumah sakit Langsung bawa Kartu BPJS Tapi ternyata Ditolak Nah itu bagaimana sih Bu Sistemnya Kalau untuk masyarakat Di desa Untuk Pengobatan layanan pertama Itu mungkin Kalau jauh dari Puskesmas Bisa ke bidan desa Oh ke bidan desa dulu ya Untuk penyakit ringan ya Kemudian Atau Bisa langsung ke Puskesmas Dari Puskesmas Ada dokter Ada bidan Ada perawat Di situ Nanti akan Mendiagnosa penyakit Bapak-Ibu Dan kalau bisa Ditangani di Puskesmas Semuanya Insya Allah Akan tuntas Di Puskesmas Percayalah Akan kemampuan Tenaga kesehatan Yang ada di Puskesmas Dan apabila Penyakit Bapak-Ibu Harus dirujuk Bisa langsung Puskesmas Mengeluarkan Surat rujukan Rujukan itu Ke rumah sakit Terdekat Yang sudah ditetapkan Mungkin Kalau untuk Kecamatan Rambang Daku Bisa ke rumah sakit Rabain Moraenim Atau bisa juga Ke rumah sakit Umum Prabu Muli Saya mau meluruskan dulu Sepengetahuan saya Bidan tidak boleh Mengobati penyakit Bidan hanya boleh Mengobati Ibu hamil Merawat Melakukan perawatan Dari mulai Pra Kehamilan Sampai dengan Anak balita Kalau berobat Tidak boleh pak Ini harus dijelaskan Kepada bapak-bapak Mbak-ibu semua Bidan tidak boleh Nyuntik Tidak boleh juga Mengeluarkan resep Itu salah Tidak boleh Tadi ada Kekeliruan yang disampaikan Menurut saya Itu tidak boleh Regulasinya Undang-undangnya Tidak memperbolehkan itu Jadi Bapak percayalah Kepada dokter Yang memang Sudah ditugaskan Untuk mengobati Penyakit Di puskesmas Seperti itu ya Tapi yang paling jelas Mungkin Ibu Vivi Ada yang ditambahkan Mungkin agak Ditambah Tadi saya bilang Untuk Desa yang jauh Jangkauannya Dari puskesmas Mungkin Untuk berobat Ringan Kayak sakit kepala Itu mungkin tadi bisa Melinta ketolongan Tapi kalau yang dekat Ke puskesmas Silahkan langsung Ke puskesmas Baik Karena memang Jangkauan cukup jauh Nah mungkin Yang paling penting Ibu Vivi Dan Ibu Irma Bagaimana kita Mengantisipasi ya Jangan sampai Sakit dulu Baru berobat Kalau bisa Sehat selama-lamanya Betul ya Setuju Bapak Ibu Tapi kita akan Kembali lagi Dengan tema yang sama Usai Jeddah Berikut ini Bu Joko Sini Iya Bu Siapa yang sakit Bu Kok ada petugas puskesmas Gak ada yang sakit kok Bu Itu mereka hanya berkunjung Benar Ibu-Ibu Jadi kami datang Untuk melihat langsung Kondisi kesehatan Keluarga Ibu dan Bapak Sebagai pelaksanaan Program Keluarga Sehat Jadi Jangan takut Kalau ada petugas puskesmas Yang datang ke rumah Mereka ini adalah Sahabat Keluarga Sehat Indonesia Ayo Ceritakan kondisi Kesehatan Keluarga Anda Sayur dan Buah Dapat membuat Tubuh sehat Dan melindungi kita Dari berbagai macam penyakit Sadarilah sedari dini Mengkonsumsi sayur dan buah Untuk menuju Keluarga Sehat Dan Indonesia Sejahtera Sayur dan Buah Setiap hari Sehat dan Cerdas Pasti Terima kasih Anda masih bersama kami Pada program Bincang Sehat Dan tentunya Pemirsa Anda juga bisa dapat Memberikan informasi Atau juga bertanya Tentang bagaimana Tentang kesehatan Yang ada di Indonesia Pada Halo Kemenkes Di Pondolokal 15567 Dan masih bersama Masyarakat di Desa Batu Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Inim Provinsi Sumatera Selatan Salam Sehat Kurang semangat Salam Sehat Sekali lagi Salam Sehat Temung tangan yang paling meriah dulu Ibu Irma tuh Sangat tau benar ya Bu ya Ketika langsung terjun ke masyarakat Ketemu dengan masyarakat Konstituen langsung tuh Rasanya tuh berasa Saya Indonesia Bener gak Bu? Betul Betul sekali Apa rasanya Bu ketika langsung berjumpa Dan menyapa langsung masyarakat? Itu kebahagiaan tersendiri Karena kewajiban saya Untuk bertemu dengan konstituen saya Ketemu masyarakat Kalau bisa tiap tahun ya Bu ya Rakyat dan rakyat tuh harus saling bertemu Supaya kenal Kita beri ketemu-temu Ibu Irma Ibu Irma diharapkan Tiap lebaran datang terus Bu Alhamdulillah Pasti Dan juga Ibu Vivi juga Langsung bertemu dengan masyarakat Tentang bagaimana Bisa menjaga pola hidup sehat Karena jangan sampai sakit dulu Baru deh mulai berobat Kalau bisa kita Menjaga kesehatan itu Dari awal Hingga menutup mata Wah berat banget ya Bagaimana Ibu Vivi tentang Bagaimana kita Menjaga kesehatan Dengan program germas tadi Seperti itu ya Karena kadang-kadang germas itu Seperti apa sih Masyarakat juga Belum memahami secara detail Seperti saya telah sampaikan tadi Germas itu sebenarnya Peran Bapak dan Ibu disini Kami dari pemerintah Cuma mendorong Nah jadi germas itu Gerakan masyarakat hidup sehat Bagaimana Bapak berusaha Untuk hidup sehat Ada Seperti saya sampaikan tadi Bagaimana Supaya untuk Berkonsumsi buah Dan sayur segar Setiap hari Beraktifitas fisik Kemudian secara rutin Memeriksakan kesehatannya Baik itu di puskesmas Atau di rumah sakit Kemudian itu minimal Sekali 6 bulan Bapak Ibu Rutin memeriksa Kolesterol Gula darah Kemudian asam urat Itu rutin diperiksa Kemudian menjaga Kebersihan lingkungan Terus jangan WAB sembarangan Nah itu penting Bapak Karena selama ini Pemerintah Bikin WC Bikin WC Itu seperti Sebenarnya itu Dalam bentuk sayang kami Kepada masyarakat Supaya kita hidup sehat Kemudian Supaya menghidari Rokok Pak Itu tadi ya Rokok tadi ya Menjadi masalah utama Sebenarnya Setelah dilakukan PISPK Pendataan Masalah utama Ternyata rokok Ibu Nah Yang menyebabkan Perubahan pola penyakit Juga Kebanyakan karena rokok Rokok Kalau Ibu setuju ya Rokok ya Bapak-apaknya Aduh mulai Ini gimana nih ya Mungkin saya sedikit Berikan trik Untuk Pak Kades Nah di desa lain Ada program seperti ini Pak Tabungan sehat Nah Jadi komitmen Kades Dengan keluarga Ada tabungan sehat Setiap keluarga Menyiapkan selengan Di rumah Jadi bapak-bapak Yang merokok Itu diharapkan Seperti kata Ibu Irma Tadi 20 ribu ya Ibu sehari Itu kalau rokok Paling murah Itu 10 ribu Nah Setiap hari Bapak harus Mengurangi Rokoknya Mungkin dari 2 bungkus Jadi 1 bungkus Kemudian yang 10 ribu Itu dimasukkan ke celengan Masuk celengan 30 hari Sudah 300 ribu Sementara biaya Untuk BPJS Satu orang Cuma 23 ribu Satu bulan ya Satu bulan Itu Bumat bisa membiayai Itu 10 orang loh 10 orang Bayangkan Jadi tidak berat Untuk membayar BPJS Kesehatan Kalau Bapak-Bapak Ibu Mau Mungkin itu trik Harus ada keinginan Dan kemauan Terlebih dahulu Ya baik Nah mungkin Ibu Irma Bagaimana Bu Bisa meningkatkan Kesadaran masyarakat Untuk bisa sadar Kesehatan Sadar kebersihan Lingkungan Dan Hal-hal lainnya Yang berkait dengan Kesehatan Iya Bapak-bapak Kan kita Kalau di dosun Di kampung kita Ini kadang-kadang Kalau mau BAB itu Senangnya dikali Sambil nyetun Mudut Katanya Padahal sebenarnya Itu berbahaya Pak Jadi Satu Mencemari Sungai Air sungai Jadi kotor Dan Sementara Masih banyak Orang kita itu Nyuci Kemudian Mandi Mandi di sana Nah ini akhirnya Bercampur bau Itu yang pertama Nah yang kedua Sebenarnya Sudah susah Pak Kalau untuk makan sayur Sudah susah Ibu-ibu juga Kita kan punya Halaman Bu Bisa ditanami Sebenarnya Bisa ditanami Tanaman Sayur-sayuran Seperti kangkung Apa Namanya Bayim dan lain sebagainya Itu sebenarnya gampang Tidak perlu harusnya kita beli ke pasar Kalau saja Bapak-Ibu bisa memanfaatkan Halaman kita Jadi kalau makan sayur Itu sebenarnya Tidak sulit Nah kemudian yang kedua Terkait masalah Pemeriksaan Kesehatan Ya secara rutin Ke puskesmas Kan kita punya Puskesmas Ya ada pustu Puskesmas membantu Ada puskesmas induk Periksakan saja Pak Kolesterolnya Ya Kemudian tensinya Diperiksakan Kemudian asem uratnya Diperiksakan Ya Kurangi merokok Pak Dan jangan pernah merokok Di dalam rumah Ini bapak-bapak kadang-kadang Tidak sadar Merokok Di dalam rumah Nah Pak Ibu-ibu Atau anak bapak Yang terpapar Rokok bapak itu Jauh lebih berbahaya Daripada yang bapak hisap Jadi hati-hati Nah yang terakhir Yang ketiga Makan buah Mak mano cerita Kalau orang pelembang Ya kan Jadi tidak perlu Makan buah yang macam-macam Jangan pulau Nak minta anggur Minta bir Ya kan Cukup Buah-buahan yang ada Di kampung kita Yang di desa kita Ada jambu Ada mangga Ada pisang Itu bayang Buah belimbing ya bu ya Baling penting juga Itu Ini dekat desa sini Bukan buah tangan ya Baik Kita berikan kesempatan Untuk bapak ibu Yang ingin bertanya Langsung bersama narasumber kita Ibu Irma Suriani Ini jauh-jauh Anggota komisi 9 DPR RI Datang langsung dari Jakarta Ke sini ya bu ya Terima kasih kehadirannya Dan juga ada ibu Vivi juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muare ini Baik Ini kayaknya ibu-ibu semua ya Ini satu lagi Wajib bapak-bapak Wasti ya Oke Silahkan ibu Sebutkan nama Dari mana bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Tia Anam Dari Kabupaten Muare ini Terima kasih Bapak Ibu Selamat menerima Banyak yang sebarang Banyak yang saya ingin Tanyakan Bapak Apaan Dari Tiga 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 yang sudah berani bertanya, satu lagi silahkan bapaknya, boleh dong satu pak ini generasi muda ya, dari pemuda karang taruna kayaknya, silahkan mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih untuk mas Eko yang sudah bertanya silahkan Bu Vivi, dijawab terlebih dahulu Bu, manfaat germas, bagaimana bisa masyarakat membantu juga sebenarnya, terima kasih mas Desa, sebenarnya manfaatnya tadi sudah saya sebutkan yang pertama, ini program germas ini adalah untuk meningkatkan kesehatan bapak ibu bila kesehatannya meningkat, aktivitasnya juga meningkat aktivitasnya meningkat, juga akan menurunkan biaya yang bapak ibu keluarkan untuk kesehatan apakah ada program khusus dari germas ini sendiri yang memang sudah diwadahi oleh dinas kesehatan murah ini? ada nggak kira-kira? kalau program khusus, sebenarnya tergantung inovasi masing-masing puskesmas dinas kesehatan mengkoordinasikan, kemudian melakukan pembinaan-pembinaan mungkin dari puskesmas mereka ada program-program lain untuk menggerakkan kegiatan ini baik, ini mungkin juga terut serta dari kepala desa juga ya nah ini tadi, satu pertanyaan terakhir tadi, apa yang membedakan germas dengan program kesehatan yang lainnya? sebenarnya tidak ada bedanya, tujuannya sama, tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat bedanya adalah disini lebih memberdayakan masyarakat, lebih memberdayakan bapak ibu untuk lebih mandiri menjaga kesehatannya kami dari pemerintah cuma mendorong, mendorong dan membangkitkan kesadaran bapak ibu bahwa sehat itu penting tidak hidup sekarang, mungkin hari ini bapak tidak hidup sehat, mungkin bukan besok sakitnya mungkin bisa berapa puluh tahun yang akan datang dan itu akan menjadi beban kita bersama baik, nah ibu Irma, ketika ibu Irma langsung terjun ke konstituen, aspirasi apa yang ibu dapatkan tentang masalah kesehatan ini sendiri? apakah mereka mengeluhkan tentang bagaimana pelayanan vaskes atau seperti apa yang ibu rasakan sejauh ini? iya, selama ini kan yang menjadi masalah adalah pelayanan BPJS itu belum paripurna, belum sempurna jadi kadang-kadang masyarakat pergi ke rumah sakit itu masih menunggu lama, itu yang pertama kemudian yang kedua, kadang-kadang kalau misalnya ada rujukan dari pas kesatu atau puskesmas ke rumah sakit itu kadang-kadang rumah sakit juga kalau rawat inap suka nggak mau terima gitu ditanya dulu, ini mau bayar cash atau pakai BPJS? nah hal seperti ini yang kemudian menjadi concern komisi 9 menyampaikan kepada pemerintah, sekiu, menteri kesehatan, dan BPJS bahwa kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna nah ini yang memang harus disampaikan juga kepada Pemda jadi turunan dari undang-undang yang di pusat kepada daerah, walaupun disini otonomi, tapi itu harus dilaksanakan nah masalahnya kadang-kadang Pemda ini nggak tunduk dengan pusat, masih ada juga yang jalan sendiri gitu nah ini yang mesti disinergikan, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat baik di pusat sampai ke daerah itu sama kualitasnya sama, kemudian servisnya sama, pertanggung jawabannya juga sama baik, Ibu ini sangat tepat sekali karena disaksikan oleh mungkin dari dinas instansi terkait oleh pemerintah daerah, apa yang ingin Ibu sampaikan, Ibu suarakan Bu yang kemudian nantinya akan dibawa di meja Dewan seperti itu yang pertama tentu saya berterima kasih dengan masyarakat yang hari ini hadir karena dengan hadirnya masyarakat hari ini, Bapak Ibu jadi tahu bagaimana bisa menjaga kesehatan pribadi dengan baik kenapa Pak? karena kesehatan itu mahalnya Pak, mahal harganya kalau kita nggak menjaga kesehatan, berapapun uang kita, sekaya apapun kita, pasti bangkrut Pak kalau kita sakit, nah itu yang pertama yang kedua, kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat saya ingin menyampaikan bahwa tolong seluruh fasilitas kesehatan SDM-nya, sumber daya manusianya, dokter, bidan, dan perawatnya harus dilengkapi yang ada di puskesmas obat-obatannya juga harus dilengkapi jangan mentang-mentang puskesmas, obatnya jenerik semua obat kelas 3 sehingga masyarakat nggak sembuh-sembuh makan obat yang gede-gede itu nah ini yang harus di... ini yang menjadi concern saya untuk bicara kepada pemerintah, Seku Menteri Kesehatan jangan berikan masyarakat obat yang jenerik semua harus di combine, sesuai dengan tingkat keparahan penyakit jadi jangan mentang-mentang orang desa, dikasih aja obat jenerik yang gede-gede itu ya udah berobat 3 kali, nggak sembuh-sembuh juga nah itu menguras kantong pemerintah menguras juga kantong masyarakat nah ini yang menurut saya harus diperbaiki baik, Ibu Vivi ini langsung disampaikan oleh Komisi 9 Ibu Vivi sudah siap melaksanakannya, Bu? kita ingin dengar komitmen dari Ibu Vivi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Moraedin Insyaallah dengan segenap kemampuan dan tenaga kami kami memang berkomitmen untuk bagaimana kesehatan ini menjadi prioritas seperti Ibu Irma katakan tadi rumah sakit seperti membeludak antrian di mana-mana makanya pemerintah Kabupaten Moraedin secara bertahap menambah fasilitas, menambah tenaga, kemudian menambah sarana dan tentang pengadaan obat tadi mungkin ya sedikit Bu Irma berkomentar boleh yang namanya obat jenerik itu hampir semua obat yang beredar di Indonesia itu jenerik tetapi ada obat jenerik yang berlogo ada obat jenerik yang mempunyai merek nah kayak gitu Insyaallah obat yang diadakan pemerintah untuk puskesmas walaupun itu obat jenerik berlogo itu berasal dari industri farmasi yang sudah berkualitas seperti industri farmasi yang besar di Indonesia dan Insyaallah kualitasnya juga dijamin mungkin dulu seperti itu sekarang Alhamdulillah sudah ada perubahan kualitas obatnya sudah jauh lebih baik Bapak ini saya sampaikan satu masalah saja jangan defense kalau ada yang masukkan saya gak suka defense ya harusnya pemerintah menerima kritikan dari masyarakat jadi gini di Indonesia ini jelas obat itu 70% tepung 30% obat lahir dengan di Malaysia di Singapura itu fakta itu yang harus kita perbaiki gitu jadi jangan kemudian masyarakat menerima obat-obatan yang 70% tepung 30% obat itu ini mesti kita dudukkan soalnya gak apa-apa mbak gak usah jangan takut dipecat saya gak akan jaringan dan pecat jadi ini masalah yang sangat baik untuk Kementerian Kesehatan kita sayang dengan Kementerian Kesehatan dan kita berterima kasih kenapa? Kementerian Kesehatan sudah memberikan dana lebih dari 20 triliun untuk Kesehatan Masyarakat tepuk tangan dulu untuk Kementerian Kesehatan tapi kalau ada hal-hal yang memang harus diperbaiki jangan defense itu kebiasaan bertahan itu itu yang saya selalu temui di pemerintah daerah itu orang-orang daerah itu ya atau ada anggota komisi sekitar atau anggota negeri turun itu semuanya dilaporkan yang baik-baik padahal kita datang itu mau membantu apa saja yang kurang ya ibu semua ya apa saja yang kurang butuh anggaran kita kasih air yang kurang kita beri agar masyarakat Indonesia semuanya tumbuh dengan sehat ya ibu ya atau dikurang-kurangi bagaimana ibu? terima kasih untuk program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga seperti yang kita bahas tadi kurang bapak-bapak ibu-ibu untuk memberikan informasi yang sebenarnya karena itu mempengaruhi hasil nanti penilaian kita sekecil apapun pak kamu ke luar mungkin boleh dilaporkan malah memberikan kesempatan pada bapak ibu untuk berkonsultasi secara pribadi dengan petugas kesehatan yang datang baik nah ya mungkin itu jauh lebih bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sejauh ini ibu PITS dan PKI apakah sudah berjalan di buah hari ini atau sedang dalam tahap proses PISPK itu pada tahun 2017 sudah dijalankan di 10 puskesmas puskesmas lokus kemudian di tahun ini insya Allah semua puskesmas menjalankannya dan diharapkan di tahun 2019 kita sudah mendapatkan gambaran keseluruhan bagaimana kesehatan warga jadi tadi sudah pengumpulan data ya jadi kalau masyarakat belum didata bagaimana nih ibu Vivi apakah mereka langsung datang ke puskesmas atau langsung ke dinas kesehatan itu seperti apa nanti disampaikan kami puskesmas karena tenaganya terbatas maka punya jadwal tersendiri nanti bisa ditanyakan ke puskesmas masing-masing jadwal di daerah kami kapan nah nanti puskesmas turun juga berbandingan masyarakat dengan kader di masyarakat jadi bisa ditanyakan langsung kepada kader baik ibu Irma ada dua program kebijakan dari Kementerian Kesehatan Germastadi dan Grapis dan Pekana mungkin kira-kira ada isu apa lagi nih ibu ya akan diangkat ke meja dewan seperti yang nantinya akan jadi pembahasan saya kira saya kira saya kira saya kira saya kira program yang disana saya ya karena kalau kita menghasilkan anggaran ekonomi itu tidak akan termasuk ya berarti itu pengolongan saat itu tidak akan termasuk kalau kita menghasilkan anggaran sementara kesehatan dan menjaga kesehatan maka kemudian yang harus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan CQ Dinar Kesehatan adalah Promotive Energy memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara ibu sehat bagaimana cara supaya jangan sakit itu penting sekali disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu dan kemudian dengan masyarakat sehat Pak agar bapak ibu sehat karena pembahasan berisi semua karena kalau ibu sehat produksi produksi kerja apa akan sesamai meningkat amin ya ibu derma kita berikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin bertanya silahkan bapak ibu yang ingin bertanya kami berikan satu kesempatan sekali lagi karena memang ini jadi salah satu momen yang sangat istimewa saya Eka Bumar Masati dari Kampung 1 Jaya Salat Berada pertanyaan saya derma menurutkan jalan ini tidak berhasil tanpa adanya kerjaan sama dan sebagainya siapa saja yang berperan aktif dalam jenis itu dan bagaimana kalau kita merangkul sektor lain pada jenis primarasi atau melayu untuk menanggungkan nah ibu vivi seperti apa ibu koordinasi kerjasama dengan sektor-sektor lainnya agar kiranya germas ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ini menindaklanjuti instruksi presiden nomor 1 tahun 2017 untuk germas ini presiden sudah menginstruksikan semua kementerian dan lembaga ikut turut serta dalam program ini jadi berdemikian juga untuk di lini bawah di masyarakat semua sektor baik itu dari pendidikan baik itu dari organisasi kepemudaan organisasi masyarakat lainnya dari kepala desa itu semua untuk turun untuk melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat karena ini adalah seperti saya ulangi lagi ini adalah sebenarnya program ibu-ibu dan bapak-bapak kita tanpa masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa kita hanya mengelontorkan program memotivasinya kemudian semuanya akan balik kepada masyarakat baik ibu Irma boleh ditambahkan ibu Irma kira-kira sebenarnya yang terlibat itu seluruh institusi yang ada di negara ini contoh bu ya menteri perdagangan itu punya andil ya kesuksesan germas itu menteri perdagangan punya andil gimana caranya menteri perdagangan harus menyediakan stok pangan kita ya stok ketahanan pangan kita cukup gitu jangan sampai kurang nah ya itu yang pertama terus yang kedua BP POM BP POM periksa tuh makanan-makanan yang dijual di pasar apakah mengandung borak mengandung formalin atau tidak ya BP POM juga punya punya kepentingan disitu untuk menjaga kesehatan masyarakat kemudian BKKBN misalnya BKKBN bilang bu punya anak dua saja cukup gak boleh lebih dari dua kenapa kalau lebih dari dua kantongnya nanti kantongnya bolong bu ya anak-anak tidak bisa diberikan pendidikan karena biayanya tinggi nah seperti itu jadi sebenarnya seluruh institusi yang ada di Indonesia ini melalui nawasita kelima itu disampaikan ya semua institusi di Indonesia ini terlibat ya dalam apa namanya mendorong keberhasilan germas gerakan masyarakat hidup sehat ini karena masyarakat germas ini dari rakyat untuk rakyat ya pemerintah hanya memberikan supporting supporting anggaran kemudian supporting SDM dan lain sebagainya saya kira itu Ibu Vivi sebagai penutup mungkin apa yang ingin disampaikan marah-marah seperti apa dalam program gerakan masyarakat hidup sehat ini sendiri Ibu Vivi mungkin sekali lagi saya menyampaikan mohon bantuan dari Bapak-Bapak Ibu semua untuk membantu kami dalam mewujudkan kesehatan kita semua jadi kami saya berharap untuk bisa mengurangi asap rokok di lingkungan keluarga untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan kemudian untuk BAB di jamban yang sehat karena selama ini dengan BAB di sembarangan tempat itu akan sangat merugikan kalau ada jorgannya seperti ini berkata jangan makan tingja sendiri apalagi tingja tetangga nah itu bahaya apa jadi banyak hal yang bisa Bapak-Bapak Ibu lakukan untuk menjaga kesehatan kita harus mandiri untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri mungkin itu saja baik mungkin Ibu Irma apa yang Ibu harapkan kepada konstituen Ibu sendiri kepentingan kepada masyarakat pemerintah daerah dan sekunder yang ada Pak stok merokok bayar BGJS ada lagi Ibu ya Pak kalau itu Ibu-ibunya Ibu-ibunya danan yang cantik supaya Bapak-Bapaknya kalau pulang seger disiapkan makanan sayur-sayuran buah-buahan ya Bu kalau Ibu-ibunya cantik bersih Bapak-Bapaknya pulang ya kan Bapak-Bapaknya tambah sehat ya baik tentunya luar biasa sekali lagi kita berikan tempat tangan yang paling real untuk kita ucapkan terima kasih untuk Ibu Irma Suriani yang sudah hadir jauh-jauh ya Bu ya langsung menemui buat sebuah yang juga terima kasih Ibu Vivi Mariani Kepala Dinas Kabupaten Muwarna Inim dan terima kasih untuk Masyarakat Desa Batu Raja Kecapatan Rambang Danku Kabupaten Muwarna Inim Provinsi Semua Transkuatan Salam Sehat Salam Sehat Salam Sehat Salam Sehat Sehat Menurut data WHO 2 juta kematian setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik Tapi tak perlu khawatir dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari Anda terhindar dari obesitas hipertensi dan penyakit jantung Ayo mulai sekarang lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit Sadarilah sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas pasti selamat menikmati selamat menikmati